Pemirsa sebuah kapal motor bermuatan tandan buah sawit tenggelam di perairan Sungai Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Satu dari dua korban yang sebelumnya dinyatakan hilang berhasil ditemukan sejauh 1 km dari tenggelamnya kapal dengan kondisi meninggal dunia. Setelah dua hari pencarian, Parman 50 tahun yang sebelumnya dinyatakan hilang akibat kapal motor bermuatan buah sawit yang dibawanya tenggelam di perairan Sungai Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berhasil ditemukan dengan kondisi meninggal dunia. Jasad korban berhasil ditemukan oleh tim Sargabungan sejauh 1 km dari lokasi awal tenggelamnya kapal. Jasad korban kemudian langsung dibawa ke rumah duka. Sebelumnya, Parman 50 tahun bersama anaknya Rahmat 25 tahun dinyatakan hilang selasa kemarin setelah kapal motor yang bermuatan buah sawit yang dibawanya tenggelam saat menyeberangi Sungai Batanghari. Diduga kapal motor korban tenggelam akibat kelebihan kapasitas muatan. Tadi pagi kita menemukan satu orang korban atas nama Bapak Parman. Jarak penemuan korban dari LKB yaitu 1 dinyat 30 meter. Polisi pada saat korban diketemukan, polisi meninggal dunia, posisinya mengapung. Setelah itu kami evakuasi ke rumah duka dan diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara satu korban lainnya atas nama Rahmat 25 tahun yang merupakan anak korban masih belum ditemukan dan masih dalam pencarian oleh tim Sargabungan dan dibantu masyarakat sekitar. Wahyu Mubarok, Cek TV, melaporkan.